Intro Halo guys, aku lagi belajar jadi gini guys si istrinya Densus 88 itu istrinya Densus 88 itu kan dia ke Bandung ya sama anak kecilnya yang kayak masih 5 tahun terus gue nanya nih eh lo ke Bandung ya sama keluarga terus kata si istri Densus 88 iya kak, aku liburan iya kak, aku sekalian liburan kalian nemenin suami kerja terus aku bingung ke Bandung nemenin suami kerja emang kenapa iya kak, ada bom kak ada teroris di Bandung lagi ada bom kak cuman gak di up, di berita gitu maksud gue kalau ada bom kok malah suaminya ngajak anak ke tempat bom anak 5 tahun masa ngajak keluarganya malah ke tempat bom iya kak, lagi ada bom nih di Bandung lah logika gitu loh masa suaminya ayo mah kita liburan mah di Bandung lagi ada bom dibawa lah anaknya mah istrinya kan gak logika kalau gue kan kalau ada lagi bom pasti kan keluarga gue gue jauhin dari lokasi bom gitu loh jadi menurut gue selama ini kan heboh bom di gereja bom zaman dulu kan bom disini bom disana jadi itu semua itu drama dari para petinggi biar ada sifat urgency urgency tuh kayak darurat aduh darurat negara kita darurat darurat ayo segera pilih tiga priode darurat darurat negara ini akan dirubah jadi negara Islam padahal itu lempar batu sembunyi tangan padahal itu karangan dia-dia juga gitu loh ngerti gak yang dikambing hitamin Islam gue 40 tahun di Indonesia ye kagak ada Islam yang jahat sama gue ye gak ada tuh yang pada kayak begitu ngebom tiba-tiba tur 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 bom gue biasanya damai gue gara-gara ini nih sebuah skenario dalangnya padahal dalangnya dia lempar batu sembunyi tangan gue 40 tahun gak ada yang naro celurit di leher gue ayo ucapkan kalimat syahadat ayo kamu Kristen gak ada gue di Indonesia 40 tahun yang ada gue yang paling galak di lingkungan mayoritas gue si minoritas ini gue paling galak di lingkungan RT macem-macem sama orang batak gue gitu batak ya ngerti kan maksudnya paling bangor gitu lah ibaratnya justru Islam itu malah pada bae-bae gak ada yang lebih galak dari gue enggak padahal gue ini minoritas tapi gue hidup tenang damai bahkan lebih galak dari yang mayoritas jadi Islam itu di fitnah ngerti lo tau bom Sarinah lo cari lagi beritanya sebelum bom Sarinah belgedes meledak disitu sejam sebelum kejadian udah ada yang pake rompi rompi peluru lo cari beritanya udah stand by disitu pake rompi peluru anggota-anggota kenapa karena udah tau mau ada drama goblok lo emang tolol mikir lo ngotak lo tuh dipecah jadi dua jadi pecah lo jadi cebong sama kampret supaya kenapa supaya ada sifat urgency supaya ayo kita pilih tiga priode biar kita selamat biar gak jadi negara Islam ayo segera pilih tiga priode padahal enggak itu semua skenario untuk membuat kalian terpecah dan menciptakan sifat sebuah situasi urgency ayo darurat 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 Indonesia darurat mau negara Islam padahal itu enggak goblok tolol mikir lo goblok lo dipecah belah tolol selamat menikmati selamat menikmati semoga sebuah sub indo by broth3rmax lagi an